ikan ada untuk memberi manfaat bagi kehidupan ada orang yang menangkap makan kemudian puas dengan rasa kenyang ada yang menangkap menjual dan kemudian puas dengan rupiahnya dan ada juga orang yang sudah bisa puas dengan melangkap lalu dipelihara dan kemudian diberi makan setiap hari sambil melihat ikan-ikannya berenang kesana kemarin Halo teman-teman ini adalah cerita nilai ya jadi kali ini kita mau memancing lokasi mancingnya di kerambah tapi bukan di dalam karambah kita mau pancing ikan-ikan yang hidup di sekitar karambah itu namanya ikan malalia sebelum tiba di kerambah kami terlebih dahulu singgah di perahu Paman Saesi untuk mengambil alat-alat pancing jadi di kerambah ini banyak ikan malalia yang bermain-main mungkin mereka mencari teman waktu pagi seperti ini adalah saat paling tepat untuk memancing karena menurut informasi para nelayan senior umpan pancing akan lebih efektif dimakan oleh ikan saat pagi hari ya katanya saat pagi ikannya masih asik mencari makan karena itulah waktu pagi seperti ini merupakan waktu yang paling tepat untuk memancing kita mau pancing ikan-ikan yang ada di luar kita lihat di bawah di bawah di bawah itu banyak ikan di luar jadi bukan ikan di dalam sini tapi ikan di luar jaring oke langsung saja kita apa ambil alat pancing ya kamu mulai memancing lihat sana juga ada juga yang memancing ini dia ikan-ikan yang kamu pilih hara ikan-ikan di petak ini sengaja kami biarkan tumbuh besar ya senang saja saat memberi makan dan melihat ikan-ikannya bertambah ukuran jadi bu umpannya pakai anu apa ikan teri ikan lure karena target kami adalah ikan malalea yang mana mulut dari ikan malalea ini sangatlah kecil maka mata pancing yang kami gunakan adalah ukuran yang paling kecil juga jadi target adalah ikan malalea woi di sebelah strike woi mantap Wah teman mancing kami sudah strike ya mereka tiba lebih dulu di keramba daripada kami ikan yang sudah berhasil didapat pun sekitar lima ekor jangan heran karena yang mancing dan mendapat ikan adalah ibu-ibu disini di desa lantuk kabupaten buton tengah beraktifitas di laut saat pagi hari seperti ini adalah hal yang tidak jarang ditemui bahkan bagi perempuan sekalipun teman-teman sekedar informasi saat akan melepaskan mata kail dari mulut ikan malalea seperti ini kita harus lebih ekstra berhati-hati karena jika tertusuk duri dari ikan malalea ini rasa rasa sakitnya tidak main-main loh untuk orang yang baru pertama kali tertusuk besar kemungkinan dia akan terkena demam ya konyol kan jika kita terserang demam hanya karena terkena duri dari ikan malalea ini Hihihi semakin lama kami memancing ikan yang datang menghampiri kami pun semakin banyak tapi kami malah belum juga berhasil mendapatkan ikannya aduh hehehe wah sayang sekali teman-teman hampir saja kami berhasil mendapatkan ikannya saat memancing ikan malalea seperti ini kita membutuhkan kekuatan fokus yang besar karena dengan mulutnya yang kecil mata kail akan susah ditelan oleh ikan malalea makanya kita harus pintar-pintar dalam mencari momen untuk mengaitkan mata kail ke mulut ikan malalea ya harus butuh kesabaran ekstralah bukannya memang saat memancing itu melatih kesabaran ya hehehe karena ikan malaleanya tidak juga kami dapatkan maka ikan sorry pun jadi target kami hehehe ya akhirnya ikan pertama pun berhasil kami dapatkan ikan sorry ini adalah salah satu predator di lautan apabila ukurannya sudah cukup besar malangnya sudah banyak nelayan yang menjadi korban dari moncong ikan sorry yang tajam ini jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman karena penasaran dengan ikan malalea yang tak kunjung kami dapatkan maka saya memutuskan untuk ikut memancing makanya tidak pernah cukup sama seperti yang lainnya saya juga menggunakan ikan teri sebagai umpan ikan malalea ini makanya tidak pergi tukar bikin paus bismillah mudah-mudahan saya mendapatkan yang berukuran besar wuih baik-baik-baik betul berapa satu Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya pun mendapatkan ikan malalea. Wah, ukurannya cukup besar. Mantap lah pokoknya. Seperti yang saya katakan tadi, saat membuka ikan malalea ini, kita harus berhati-hati. Lihat durinya tajam dan beracun. Uh, harus hati-hati. Ya, mancing sudah selesai. Jadi, sebelum pulang, saya menyempatkan untuk memberi makan ikan peliharaan saya di Kerambah. Ikan-ikan peliharaan di sini, semuanya sudah kelaparan. Sampai-sampai, umpan ikan yang masih di tangan saya pun langsung dipatok oleh mereka. Senang sekali rasanya saat memberi makan ikan seperti ini. Oke, teman-teman. Sekian dulu cerita nelayan kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan share video ini.